Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perkuliahan yang kali ini adalah bagaimana peran sistem informasi geografis pada epidemiologi. Jadi, seperti kita tahu bahwa sistem informasi geografis itu kan satu cabang ilmu yang bisa digunakan pada berbagai macam bidang. Pada pemerintahan, pada perencanaan-perencanaan maupun bidang-bidang pertanian, kehutanan, dan lain-lain. Termasuk juga kesehatan, termasuk juga pada bidang ilmu epidemiologi. Jadi, bagaimana spasial ini berperan dalam bidang epidemiologi. Jadi, bidang yang saling kait-mengkait untuk bisa menimbulkan kemanfaatan. Jadi, ada beberapa di sini menurut WHO, SIG itu dalam kesehatan masyarakat dapat digunakan beberapa poin. Misalnya, yang paling tergambar adalah menentukan distribusi geografis penyakit. Kita bisa menggunakan peta untuk melihat distribusi geografis dari tempat-tempat. Ada peta, kemudian ada sebaran titik-titik kasus. Kemudian di situ kita bisa melihat daerah-daerah mana yang misalnya kasusnya banyak terjadi. Jadi, secara geografis seperti apa. Jadi, secara visual itu akan lebih tergambar dibandingkan misalnya kita ada sajian melalui tabel. Jadi, ada opsi lain untuk penyediaan data, yakni dengan peta yang kita bisa visualkan dengan melakukan analisis spasial. Analisis tren spasial dan temporal. Jadi, ada tren-tren penyakit tertentu, ataupun ada pemodelan, kita bisa melakukan dengan SIG ini. Pemetaan populasi beresiko. Populasi beresiko ketika berhubungan dengan permasalahan kesehatan tertentu, penyakit tertentu, kita bisa melakukan pemetaan dengan SIG ini. Stratifikasi faktor resiko dengan misalnya menggunakan peta, kemudian ada stratifikasi, ada tingkatan-tingkatan resiko misalnya kayak endemis, sporadis, bebas. Misalnya kita mau melihat zona-zona daerah mana yang endemis malaria, ataupun sporadis malaria, ataupun daerah yang bebas malaria. Itu kita bisa melakukan seperti itu. Penelanian distribusi sumber daya, perencanaan, dan penentuan intervensi, ataupun kita bisa melakukan monitoring penyakit. Jadi, memang sangat banyak manfaat-manfaat dari SIG ini dalam KESMAS. Selain itu, SIG juga dapat digunakan untuk menilai resiko dan ancaman KESMAS, mengetahui distribusi penyakit, dan investigasi wabah. Kalau misalnya di COVID-19, ada infografis dengan peta, kemudian ada daerah-daerah tertentu yang merah, ada zona-zona-nya dulu pernah ya, ada zona-zona tertentu. Kalau sekarang ada level-level gitu. Kalau misalnya level-level itu disajikan dalam bentuk peta, kan juga bisa. Begitu untuk perencanaan dan implementasi program pelayanan masyarakat, serta sekaligus dapat dimanfaatkan untuk evaluasi dan pengawasan program. Nah, mengapa SIG ini penting? Kenapa ini bermanfaat sih dan harus dipelajari dalam epidemiologi juga, ataupun dalam KESMAS gitu ya. Walaupun ini mungkin lebih ke arah geografi gitu, bidang ilmu geografi. Karena dengan kita mengetahui, ataupun kita bisa memahami dan menguasai SIG ini, ini mampu untuk mempunyai informasi dan data, serta menganalisisnya secara spasial, yang kemudian menampilkannya dalam bentuk grafik atau peta yang lebih efektif. Ada kata kunci lebih efektif dan lebih mudah untuk dipahami oleh penggunanya. Ini spesialnya tampilan dari SIG ini. Jadi lebih mudah dipahami oleh penggunanya, ataupun lebih efektif. Jadi kadang orang itu lebih suka melihat visual gitu. Oh, daerah-daerah ini. Dan juga lebih menarik kan, kalau tabel kita capai dengan angka gitu. Kita juga perlu variasi sajian-sajian data yang lebih mudah dipahami. Kalau misalnya ada kita memberikan informasi yang singkat pada pemegang kebijakan gitu. Mungkin ini salah satu analisis ataupun sajian yang akan mudah dipahami oleh si apa ya, yang mau kita kasih gitu. Kita memberikan data-data dengan SIG, dengan data-data visual sederhana, tapi mudah diterima oleh penggunanya. Nah, manfaatnya tadi sudah banyak, menentukan persebaran geografis, jenis-jenis penyakit, stratifikasi faktor resiko, ataupun estimasi terdiri. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi, saya kira sudah jelas perannya, dan ini saya memberikan ada beberapa contoh-contoh. Kalian bisa browsing banyak sekali pemanfaatan SIG pada bidang kesmas ataupun bidang epidemiologi. Misalnya pemodelan spasial epidemiologi DPD menggunakan SIG di Kejahatan Depok, Kabupaten Sleman. Ini dari fakultas geografi. Sebenarnya dari geografi, dari kesmas, kita bisa melakukan penelitian-penelitian sepansam ini. Ataupun ini ya, spasial distribution of dengue demoregic heifer in urban setting of Bandung City. Distribusi spasial kasus DPD pada wilayah perkotaan di kota Bandung gitu. Melihat sebaran kasusnya. Kalau ini misalnya, akan kelihatan bahwa oh, dengue cases increase with fluctuated to hyperendemic year, especially pada tahun sekian, 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 sekian. Nah, itu nanti ada trennya, kasusnya seperti apa, sebarannya seperti apa, sebaran per wilayah seperti apa. Itu juga akan menarik untuk melakukan penelitian-penelitian spasial. Ini penelitian dari Budwi. Jadi, analisis spasial mengalir di ekosistem perbukitan menoreh. Studi kasus malaria bulan September sampai Desember tahun 2015. Kemudian ada juga misalnya kita ada spasial mode for transmission of Chikunia virus during a large Chikunia outbreak. Kalau ini ada modeling. Jadi, ada analisis-analisis yang sederhana seperti deskriptif, melakukan sebaran kasus, stratifikasi faktor resiko, atau bahkan bisa melakukan analisis modeling yang mungkin lebih kompleks dengan pemodelan-pemodelan plus statistik tertentu, kita bisa melakukan analisis pemodelan. Kita melakukan modeling-modeling dengan melakukan analisis spasial. Tentu ini akan memerlukan kemampuan software juga yang lebih canggih untuk melakukan analisis-analisis spasial semacam ini. Nah, ini juga dari mahasiswa kesemas nih, dari Minta Hojanah. Jadi, ini jurnal Sinta 2. Jadi, jangan khawatir bahwa karya-karya kalian, mahasiswa, itu juga bisa diterima di jurnal-jurnal yang berkriteria baik. Ini adalah jurnal Sinta 2 yang diakui oleh Dikti. Jadi, ini termasuk kualitas yang sudah bagus. Itu ya peran SIG. Jadi, banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan menguasai SIG ini akan memperkaya kemampuan kalian sebagai epidemiolog untuk bisa menganalisis data. Ada banyak-banyak manfaat yang dapat didapatkan dengan menguasai SIG ini. Jadi, mungkin itu sedikit untuk peranan SIG pada epidemiologi. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.